Allahumma zalli ala Sayyidina Muhammad Wa ashgili zalimin bil zalimin Nah, begitu seterusnya Jadi problem kata Isabel Qadir Jilani Halal itu halam hukum Halal hukum Raha halal lain Umpah mau halal itu halal lain Saat dunia aku kena haram Misalnya itu supir bis Jurusan Jogja Surabaya Pak, aku mandi di Surabaya Sampai di 6-2 Grip Jopet Sampai di BAS Operasi Terus Jadi apa sih Yang enggak bisa haram Padahal transaksi kita penuh dari itu semua Oke, penuh Ya makanya ini kan Tapi halal itu halal hukum Raha halal lain Yang gue katakan dengan pulsa Saldo halal itu Saldo yang pulsa bayar Raha halal itu Yang keku berhasil Yang supr yang ayah Yang mau Tengok Yang sama Segan halal itu halal hukum Anda harus halal lain Nah, kecuali benar-benar Mestinya Itu mustih Tengok Mestinya Misalnya seperti supir taksi Ada di Hongkong Atau di luar negeri ini pekerja yang suka tetap kok Mas tolong judono gondi kelapa singgono widok sewanan aku berono cek jelas-jelas karena roh-roh itu bergobot rokwee singgulah ikus terus orang donan ngomongnya tako Mas aku pecinta wanita misalnya enak abot rok terus beres-beres 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 kan mau menggalani kan dia lakarrisi lakarraksi kan transaksinya sangat personal apa yang berhara-hara itu jawa ini terang bawa-bawa kan terang bawa-bawa minum adalah perempuan yang menggabungkan di komersial ini jual beli amat, ada yang menggabungkan sesuatu yang halal ada yang menggabungkan, dikabungkan itu tidak tetapi kita akan menggabungkan kemungkinan-kemungkinan sekian hukum karena hukumnya menggabungkan itu kadang sesuai nuranimu tapi sesuai akal seperti ini kita tidak berada, orang kafir pas perang dengan orang Islam kafir kharpi, kita jadi teroris, kafir kharpi kafir kharpi yang merangi orang Islam dan negara Islam itu tidak kalah, dunia disita, perempuannya disita perempuan disita itu jadi aman kenapa Islam menghalalkan itu? karena kalau itu kembali ke negara kafir amat ini dikeloni orang kafir, memproduksi generasi-generasi kafir kharpi tapi tidak dikeloni santri, tidak memproduksi generasi santri nah, kita harus cukup punya akal untuk menganalisis itu kenapa amat kharpi? benar-benar kita bisa mengerti kenapa sohkak terkadang sudah rapi amat karena kita bisa menghubungkan itu tapi saya menghubungkan Nurani wah, kita itu tidak apa-apa orang resepsi ini dikumpulkan itu halusnya pas-pasan cari Nurani ini masalah saya juga menghubungkan Nurani, saya menghubungkan akal tapi ini perang, perang hasil habis zaman ini selama saja itu dari arahan yang menghubungkan saya masih menghubungkan negara saya memang ingin m lavoro jangan mehubungkan saya yang bisa dikumpulkan lagi tapi saya youtube lebih murah saya tahu itu tidak memperoleh kenapa Islam saya tahu gabungan amat bagaimana saya tidak melayan dari deli? garungan amat nosker kasih anggap baik semacam menyita gue balik nyontok ngaji temari kita ada kegugan yang menghormat ada senjata api di bawang gue jaduk atau risip di bawah banyak yang aku lupa terus gue bisa juhud senjata api karena gue enggak ada ini enggak ada yang ambil malih alasan yang mau juhuti dia rapat itu tak boleh enggak ada yang duit itu jeninya soleh bentuk menang-mentang soleh mau nyekil barangnya mau ngomong berapa datang? berapa ini terus bingung? terus bingung? selanjutnya. kita negara indonesia ingin melihat polisi ini mereka juga itu itu tidak berapa berapa? ini akan terlalu banyak akhirnya saya merasa dengan pengendalian itu seperti itu penjahat senjata, senjata api ini harus disita atau harus dikembalikan, harus disita, kira-kira logika hunimah itu seperti itu. Ya kira-kira gitulah analogi, kiasnya, hunimah. Berarti Muhammad Guzali di kitab-kitabullah halalul haram, dikira-kira menggunakan halalul hukmin, halalul hukmin, halalul hukum, halalul hukum, halalul hukum, halalul hukum. Jadi misalnya koruptor, ya sudah kamu terima saksa, asal kamu melakukan transaksi yang soleh, misalnya gue supir bis, ya tidak usah mikir pengumuman, yang badai nyopet keluar turi merdun, yang badai ini keluar turi merdun, berarti ini bis halal. orang haram, orang haram, orang haram, orang haram, santri lu minggat, ya haram. Lu ngapel kluyuran tinggal anak buju terlantar, ya haram. Contohnya saya punya niat dakwah lah. Haram, orang kiai mutung, ya misalnya orang kiai, istiqomah, misalnya orang kiai, istiqomah, istiqomah, terus mutung, terang migrasi di Kalimantan, ya haram. Berarti kiai minggat, ya paham. Kalau yang nabi Yunus, itu jadi nabi kakwati, terus minggat. Istilahnya koran ya minggat, isabako, nama minggat. Iku ya lukok haram. Masaknya apa nyopet bis, ngumum, jadi sebab di masyiat, monggah medun. Terus, nama. Jadi, soalnya diternama. Tapi, rasa, semoga hasil hajat. Jadi, bisa ditulisi, semoga yang baik hasil hajat. Tapi, karena ini suci, ini biasa wajah. Jadi, sebab itu sudah dikandungan, saya membawa malam, seorang rakyat, saya bawa malam, saya bawa malam, saya minggu, saya bawa malam. Saya bawa hukum, itu apa? Hukum. Saya bawa hukum, itu sampai ditentang. Saya cita-cita untuk saya, saya tidak ketemu Rasulullah SAW. Saya bawa malam, saya tiba-tiba berakhiran, saya cita-cita untuk saya. sudah sampai hukumnya nabi ditentang wong sholah sudah lama, kalau wong dolim menentang nabi itu wajar tapi wong sholah nentang kan? nabi itu merga sholah tanpa ilmu jadi ini jenis khawarid, mulai ini elek elek wong sholah tapi malah nentang kan? wong dolim nentang nabi kan wajar, wong sholah tapi nentang kan? misalnya orang beling rapat cowok kiyai kan wajar tapi santri sholah kiyai ini jagungan nabi rondo terus suut bapak yai jibuli jagungan nabi wong liyo, wong sholah tapi suut gak ngerti kiyai ini emang jibuli nabi rondo itu misanan atau dakwah atau misnah wong jagungannya ngarepe wong agar kecuali justru nabi kiyai alim jagungan nabi wong doliyan ngarepe wong agar nabi wong sholah kok malah jadi jatuh wong sholah bento justru wong yang ngarepe wong agar kecuali wong agar kecuali wong agar kecuali wong agar kecuali wong didepan wong sholah bento nabi rondo wong agar nabi rondo wong agar nabi rondo wong agar nabi rondo lamin rihan wong aden jagungan nabi rondo Flower związ erol wong agar rondo masih masalah nah tampuk ilmu wah, kenapa Pak Yayai ditampuk? Justru, jadi Pak Numbung, itu kok tapi, dia berkata, tapi, dia berkata, tapi, aku yang ini pakai, 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 pakai pakai, 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 Justru aku pengen roto walaku di depan Kamu kan kayak sopoh lah di depan Mereka pantangannya lah ya kulwana rajulun bim rahati Jelas ya Maksudnya paling bahayaku ada kesolehan ditentang wong sholih Jadi ini khawatir Nabi aku tak tahu terseksa ditentang wong sholih Tapi terseksa ditentang wong sholih Ya itu rupa-rupanya wong apa khawatir Jadi sama Nabi Sugeng ada wong amin sholat Mereka ada sholat Tapi bareng Nabi bagi mereka Nabi untuk mengatakan nabi Kalau saya tidak enak wong sholih Saya tidak enak wong sholih Ada masalah Jadi ada orang yang di Islam Dikai dua Yang santri, hafidh, sholih Dikai dua Nabi itu yang unik di sisi Santri yang mengaji tidak dikai dua Yang ngaji lagi bisan nabi Dikai dua Soabat-soabat yang umumnya soabat Yang nabi melakukan itu pasti ada hikmah Yang kuarit Biar sholat, bar sholat, sholat sunnan, sholat berdua Ya Muhammad, hadihi kismatun ma'uridah bihi wajuhu Ini mesti pembagian, sehingga orang krono Boleh kita ini, itu padu, itu mergudulurum sana Padahal tadi sudah ikut memberi kontri busi Terus fatala wana wajuh rasulillah, nabi muara besar Muara besar, terus jari umar Kalo patahin ini, aku kalah khusus Masyurun hati, sholatam dibanding sholat Tapi dikne keluar kok islam Kenapa ya rasulullah, ya mereka tak dicuriga sama kebenaran Masyurun, terus nabi ngerti kan Ya khruju mindi ti'iha da ka umun yakro'una al-qur'an la yujewi zuhana jiro'u Ya mrukuuna meneddin kama ya mruku sahmu minar romiyah Lain kena jadi umar sholatiku hati-hati Umar sholatiku malah tinggal alat lagi imitasi setan Mereka nak ngomong dintil, mereka soleh Padahal bahlul, padahal kop Mereka nak ngomong di depan umum itu Termasuk solusi untuk menghindari fitnah Dan nabi paling anti, yang ngomongan baik orang itu Ini kan dia ini bersabih, dibetuk ining teras Mereka nak jadi kiaun ngayu, peduk ining perabatan Peduk ining perabatan, suwakrab, buyun, kok mau ngga ada di fitnah gape? Padahal itu cara terbaik Mereka nak jadi kiaun ngomong, benar jadi fitnah Tak peduk ining kamar, lu ya malah berkor Buka korang Mereka nak jadi kiaun ngomong Mulanya kiai kiai sholat ya udah Ake mulanya wedok Ake kiai sholat ya ake Pondok koran, pondok kitab Kiainya mulang mbak mbak Tapi ya rata-rata di depan umum Maksudnya di tempat yang mudah diakses Depan umum rakudunin perabatan Akhirnya Nabi Dukoh Nabi Dukoh tersemenjakku selalu ada wang sholat penentang kebenaran Ada wang sholat penentang kebenaran Itu nanti saya Itu nanti jumatan, nanti wilih ruang Aku menang Kau nyaran-nyaran ngiai semangat Suanku Anak-anak kecil dilarang dibawa ke Mejid Mereka mengganggu kehusuan sholat Tadi umumnya sholat Dia kan setuju Setuju apa Jumatan itu usul Beneran-nyaran cilik dulanan Selamong ini Ya anak-anak bendulanan yang terminal Dularan orang Mejid ya raulah Ya mencacilik melok bapaknya Jumatan Dularan orang Mejid Nah raulah karena bendulanan yang terminal Dularan orang Mejid ya Ya cacilik sih ngeramain itu Dibangkui setuai ngeramain itu Misalnya cacilik terus menengkati itu Jangan ini orang cacilik Saya idiot Jangan ini orang cacilik Jangan ini orang cacilik selamat menikmati selamat menikmati